Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlakukan uji coba masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Uji coba dilakukan di 10 sekolah percontohan, salah satunya SMA Negeri 1, Kota Kupang. Kepala Dinas Pendidikan NTT Linus Lusi menyebut kebijakan hanya dilakukan bagi siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA. Uji para kelas sekolah termasuk jam masuk sekolah ditetapkan jam 5 pagi. Khusus siapa? Khusus siswa kelas 12 SMA yang sudah tergabung dalam 10 sekolah yang kami sudah tungkatkan. Hal dimaksud ada para pendidik dengan pembelajaran dan strategi tertentu bersifat kolom kaktif yang melibatkan siapa? Yang melibatkan guru-guru penelitian akademisi dari kampus-kampus di NTT maupun kampus-kampus ternama di Pulau Jawa. Aturan masuk pukul 5 pagi sebelumnya diusulkan oleh Gubernur NTT, Victor Laiskodat. Kami kutip dari kompas.com, Victor menyatakan alasan aturan masuk pukul 5 pagi adalah untuk membentuk etos kerja. Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Pukul 4.30 mereka sudah harus jalan ke sekolah, sehingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah sudah harus di sekolah. Supaya apa? Itu etos kerja. Bagi para siswa, masuk sekolah lebih pagi menjadi tantangan tersendiri. Selain harus bangun lebih pagi, mereka juga kesulitan mendapatkan transportasi umum. Di sini waktu saya itu tidak terlalu, apa cuma waktu untuk membantu orang tua saja yang mungkin agak sedikit terhalang. Mungkin cuma untuk teman-teman yang lain kasihan mereka, mau datang sini soalnya terhalang dengan kendaraan mereka atau yang biasa datang dengan BEMO, mungkin jam-jam begitu masih minim sekali BEMO. Kebijakan masuk pukul 5 pagi juga menuai pro-kontra dari orang tua siswa. Orang tua menilai kebijakan yang diambil pemerintah terburu-buru. Hal yang baru, hal yang baru, yang menurut kita semuanya masuk akal. Karena jam 5 itu jamnya orang, kalau dipasar orang berjualan. Anak-anak sekolah itu bukan orang-orang yang juga dipasar. Namun, memang juga harus mempersiapkan mental secara malu untuk berhadapi perubahan seperti ini. Dan saya rasa bahwa setiap keputusan, kebijakan yang diadari pemerintah ini Karena mereka berburu-buru, apa yang mungkin? Orang tua siswa ya, saya mendukung anak saya Agar Dia juga bisa bangun pagi Persiapan diri ini baik juga supaya dia bisa atur waktu, dengan ini juga dia bisa tahu waktu, dia bisa atur saya harus sekolah pagi, malam dia tidak bisa banyak bermain. Munculnya penolakan dari sejumlah orang tua murid, Pemprov NTT melalui dinas pendidikan saat ini bergeser 30 menit. Maka aturan berlaku menjadi pukul 5.30 pagi. Uji coba ini akan berlangsung selama satu bulan. Tim Liputan, Kompas TV Aturan wasuk lebih pagi muncul dari Gubernur NTT dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja siswa. Tepatkah aturan ini diterapkan untuk siswa SMA? Kita bahas bersama Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda. Pak Saiful Huda, selamat malam. Malam, Mbak. Kita juga akan sapa Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Roshidi. Bu Unifah, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih, Bu Unifah dulu. Bu Unifah, jam 5 waktu Indonesia tengah. Siswa kelas 12 sudah harus ada di sekolah belajar. Ini gimana respon, Ibu? Ya, saya begitu mendengar itu berkomunikasi dengan para guru, kemudian juga dengan tim di Pemda NTT. Saya mengatakan bahwa sebuah kebijakan itu yang paling penting itu harus dimelibatkan banyak pihak dan dampaknya. Karena kan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan tentu saja pukul 5 pagi itu dimanapun itu tidak di luar rasional kita. Jadi kami berharap untuk dikaji kembali menjadi 5.30 itu juga kami terus menerus untuk berkomunikasi sebelum ditetapkan. Oh iya, nanti Bu ini akan diubah. Kami tetap menginginkan misalnya kembali jam 7 atau sedikit lebih pagi untuk membiasakan misalnya literasi. Karena jam itu adalah guru juga sedang quality time dengan keluarganya. Siapkan makan pagi, sama-sama anak-anak. Terus kemudian sistem angkutan, sistem segala macam seperti pendapat yang lain. Jadi menurut saya jam 5 pagi itu tergesa-gesa dan tidak dalam kajian yang mendalam dan itu menurut saya harus dikembalikan ya. Kalau sedikit lebih pagi itu bisa lebih mengerti untuk ada sesuatu yang dipelajari bersama. Saya ke Pak Huda. Pak, gimana Komisi 10 melihat ini Pak? Ini aturan yang diuji coba untuk siswa kelas 12 jam 5 pagi. Kalau menurut tadi perwakilan dari PGRI, ini dianggap tidak masuk akal. Kira-kira kurang lebih Bu Unifah tadi bilang begitu. Pak Huda melihatnya gimana Pak? Ya, kira-kira ambil bersama dengan Profi Unifah. Saya pada posisi tidak setuju. Karena ini di bidang pendidikan ya. Jadi kita perlu tahu persis keinginan Pak Hiburnur untuk menegakkan, mengajari anak untuk disiplin dan seterusnya. Saya kira kan masih banyak cara untuk mendisiplinkan anak, mengajari anak untuk produktif. Tapi menurut saya opsi untuk memajukan jam masuk sekolah, saya kira opsi yang tidak tepat di mata saya. Karena kalau kita lihat pendidikan di luar negeri, pagi hari itu waktu yang malah diberikan kepada siswa untuk memperbanyak interaksi dengan orang tua. Karena itu di luar negeri, sekolah jam 8, jam 9 malah. Karena memang waktu interaktifnya diberikan kepada orang tua, bukan untuk proses pendidikan. Mungkin kalau di Indonesia, profil interaksinya lebih mendalam lagi. Jam-jam segitu anak-anak membantu orang tuanya. Itu satu hal yang saya ingin. Ini perlu jadi catatan Pemprov NTT. Yang kedua, saya berharap Pemprov untuk lebih concern pada isu-isu kejahatan guru, kebaikan sarana dan prasarana. Karena ukuran berkait dengan proses pembelajaran, substansi proses pembelajaran, saya kira yang punya ukuran lebih detail, saya kira dengan yang digun. Dan misalkan saya membayangkan, kalau konteks semangatnya adalah menambah jam, jangan didorong untuk terlebih dulu jam masuk jam 5, lebih baik ditambahkan jamnya di akhir. Oke. Pak Huda, tadi kita sempat mencoba menghubungi Gubernur NTT, Pak Victor Laiskodat, sampai Kepala Dinas Pendidikannya pun, tapi masih belum ada yang menjawab. Lalu jika memang ini diterapkan, sekarang kan masih masa uji coba sekitar satu bulan. Apa tindak lanjut dari Komisi 10, Pak Huda? Kita sudah minta kepada Kementerian Dikut untuk memitigasi apakah kebijakan ini sifatnya masih opsional, atau sudah diputuskan wajib. Tapi saya menyayangkan sikap dari Pak Gubernur yang menurut saya tidak tepat ketika orang tua yang keberatan diminta untuk anaknya sekolah di luar NTT. Saya kira kan jadinya kan tidak tepat. Pemaksaan kebijakan ya, Pak? Tidak apanya semacam itu. Ya? Terkesan dipaksakan, pemaksaan. Betul. Nah, padahal saya kira kita masih ada persoalan tingkat partisipasi akses terhadap pendidikan, dan seterusnya. Tapi saya membayangkan, Mbak, hampir pasti ini akan bermasalah pada level orang tua dan siswanya. Tapi sekali lagi, Termasuk gurunya. Termasuk gurunya, Bu Niva, ya? Jam 5 pagi berarti harus jalan jam setengah 5 pagi. Bagaimana penerangan jalan, bagaimana kemudian tadi kita lihat juga sekolah masih gelap, penerangan di sekolah masih belum optimal, lalu apa yang diharapkan dengan jam 5 pagi di sekolah begitu ya? Karena itu sekali lagi saya ingin mendorong satu ukuran objektif saja, dan ini berlaku secara global, bahwa semestinya memang pagi hari, ruang untuk memperluas interaksi siswa dan orang tua, bukan untuk proses belajar. Bu Niva, ini dari sisi guru, jam ideal untuk siswa mulai belajar. Kalau tadi kan Pak Huda sempat menyatakan, kalau berkaca dari pendidikan di luar negeri itu startnya jam 8, jam 9, tapi kan kalau kita rata-rata di Indonesia itu startnya jam 7, setengah 8 maksimal rata-rata sekolah. Idealnya itu berapa jam siswa seharusnya justru ada di sekolah? Makin pagi lebih baik atau justru makin siang lebih baik? Enggak, jadi kita kan sudah melakukan kajian ya, jadi setiap tingkatan anak-anak itu SD, SMP, SMA itu beda-beda. Tetapi yang paling ideal itu untuk mendisiplinkan anak-anak ya sejak misalnya mulai jam 7, kalau ukurannya matahari, kan bisa misalnya kesempatan untuk berolahraga berinteraksi di rumah. Dan jadi menurut saya yang saat ini yang sudah ditetapkan jam 7 itu, atau kita sampai di situ setengah 7 untuk misalnya katakanlah mendorong untuk belajar, untuk membaca, untuk persiapan hal-hal yang kaitannya dengan interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau memancing keingin tahuan siswa itu saya kira cukup 30 menit. Dan setengah 7 masih tolerable. Dan yang paling penting lagi itu kan sebenarnya Kementerian Pendidikan sudah mengatur waktunya. Di berbagai negara di dunia seperti yang dikatakan oleh Pak Saiful Huda, di Singapura itu sekarang dari jam 7.30 akan ditambah menjadi jam 8. Karena itu adalah saat yang tepat, bukan soal lamanya saya kira. Tapi saya juga pernah punya pengalaman sih tahun 1996, itu dengan Pak Jeka, waktu itu menjadi Menteri Koordinator Sosial kalau nggak salah, itu mendorong pertukaran kepala sekolah di Timur dan Barat untuk menenamkan kultur belajar. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang kalau ingin mendorong perubahan kultur belajar. Anak-anak sekarang itu bisa dengan tanggung jawab. Guru-guru bisa dengan proyek yang tepat untuk membagikan tanggung jawab karakter. Bukan dengan memperpanjang waktunya. Jadi harus dilihat adalah dampaknya. Dampak dari sebuah kebijakan itu kemana-mana. Dan saya pikir ini kan tadi dikatakan sebagai uji coba ya, satu bulan. Dan Alhamdulillah sih sudah berkurang dari jam 5 menjadi jam 8. Sudah mundur 30 menit ya Bu? Ya, saya sudah tahu itu dalam negosiasi sebelumnya, kami sudah komunikasi ketika belum rame, tolonglah jangan dilakukan. Cara kami itu, kami menghubungi teman-teman di NTT ya, di lingkungan mereka di pendidikan itu. Oke Bu, jam 5.30 ya jangan saya bilang gitu. Nah, seperti ini itu artinya dialog publik. Melibatkan berbagai pekat, termasuk ya, kalau kita belajar di profil pelajar Pancasila, itu harus dilibatkan. Jadi harus tanya juga kepada siswa. Baik, terima kasih Bu Univa dan juga Pak Huda. Kita tunggu nanti kelanjutannya setelah satu bulan uji coba, nanti mungkin kita akan berdialog lagi. Mungkin ada kesempatan bersama dengan Pak Gubernur NTT ataupun Kadis Pendidikan NTT di sana untuk menjawab isu ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.